Lidah kotor, mual, dan tenggorokan tidak nyaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, Tenang Herbal, dan Kesehatan Apabila sahabat Herbal merasa di tenggorokan seperti ada sesuatu yang tersangkut Tetapi mungkin tidak sakit Dan awalnya sahabat Herbal mengira bahwa ini adalah asam lambung Dan juga keluhan lainnya adalah lidah berwarna putih kekuningan disetain dua benjolan merah Mari kita simak penjelasan berikut ini Lidah berwarna keputian dapat disebabkan karena kebersihan lidah yang tidak terjaga Lapisan putih pada lidah merupakan kumpulan sel-sel epitel yang lepas Dan juga sisa-sisa dari kotoran makanan dan bakteri Lidah berwarna putih dapat juga disebabkan oleh kandidiasis atau infeksi jambur kandida Jambur kandida yang disebabkan oleh kandidiasis bisa dilepas dengan mudah oleh jari atau sendok Jambur kandida setaninya adalah loranormal di dalam mulut Namun bisa menjadi patogen dalam keadaan tertentu Misalnya adalah kondisi kekebalan tubuh seseorang yang sedang menurun Namun lidah kotor juga bisa merupakan sebuah kejala dari penyakit lain Misalnya adalah demam devoid atau kejala tipis Kita lihat dulu apakah sapa terbal mengalami demam yang suhunya meningkat di sore atau malam hari Apakah juga ada gangguan buang air besar Jika sapa terbal mengalaminya Maka sapa terbal bisa menjadi indikasi yaitu mengalami demam devoid Demam devoid merupakan penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri Salmonella type Gejalanya bisa berubah demam, sakit kepala, nyeri sendi, dan juga sakit tenggorokan, sembelit atau diare, dan juga penurunan nafsu makan, dan juga mengalami nyeri perut Kadang juga penderita merasakan nyeri ketika berkemih dan terjadi batuk serta penarahan dari hidung Gejala demam devoid dapat berlangsung antara 10-14 hari Apabila sapa terbal mengalami gejala demam devoid Segera periksakan diri untuk mendapatkan penanganan yang tepat Untuk mengonfirmasi infeksi devoid Sapa terbal dapat melakukan pemeriksaan EGM anti Salmonella Jika Anda memang positif artinya Sapa terbal terinfeksi Sapa terbal, semoga ini menjadi referensi Sapa terbal yang mengalami didakotor, mual, dan tenggorokan yang tidak nyaman Semoga infosikan ini bermanfaat Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya Dan ikuti terus video terbaru dari Herbala Ari Terima kasih saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh